Halo semua, balik lagi dengan Spongebopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun Spongebob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun Spongebob. Di tengah kepopuleran serial kartun Spongebob Squarepants pada saat ini, tak lepas dari beberapa faktor pendukung lainnya. Banyak serial kartun sekarang yang mengambil beberapa referensi yang ada pada kartun Spongebob untuk dijadikan figuran yang muncul pada kartun tersebut. Nah, terkadang figuran Spongebob yang muncul di kartun lain ini dianggap sebagai easter egg oleh sebagian banyak fans, karena kemunculannya berupa sesuatu penampakan yang sangat misterius. Penasaran, apa saja penampakan Spongebob itu? Oke, dan berikut ini adalah 5 penampakan Spongebob dalam kartun lain. 5. Komik Spongebob Kemunculan tulisan Spongebob pada buku komik ini muncul melalui episode Hey Arnold di episode Wank Harold. Episode Wank Harold sendiri bercerita tentang karakter bernama Harold yang ingin menguruskan berat badannya, karena ia selalu dibully akibat berat badannya yang kian hari semakin menambah. Niat Harold untuk menguruskan berat badannya itu pun disambut baik oleh Arnold, dengan membantunya menjalani beberapa metode diet dan berolahraga. Penampakan Spongebob yang muncul pada episode ini ada di menit 18 lewat 37 detik, di mana menampilkan scene ketika Arnold sedang berada di toko buku komik. Lalu ketika karakter Seed dan Stinky berjalan melewati toko buku tersebut, ada sebuah komik bertuliskan Spongebob yang tersusun rapi di bagian pojok kanan rak buku. Penampakan Spongebob di kartun ini tidak hanya itu saja loh guys, admin juga menemukan kemiripan lainnya antara kartun ini dengan kartun Spongebob. Kemiripan tersebut adalah suara klakson kapal yang muncul pada kartun Hei Arnold sangatlah mirip dengan bunyi suara alarm tidur Spongebob. Well, mungkin karena sesama kartun produksi Nickelodeon kali ya, sehingga di antara kedua kartun ini seringkali menampilkan banyak kesamaan. Namun kemunculan tulisan Spongebob di kartun Hei Arnold ini sempat membingungkan sebagian banyak fans yang sadar akan penampakan Spongebob tersebut. Pasalnya ketika episode ini dirilis pada 7 April 1999, serial kartun Spongebob belum ada pada saat itu. Serial kartun Spongebob baru ada pada 1 Mei 1999 melalui episode pembuka Help Wanted. Hmm, apa mungkin ini merupakan suatu strategi marketing yang dilakukan oleh Nickelodeon dalam memasarkan serial perdana Spongebob melalui kartun Hei Arnold. 4. Spongebob dan Bintang Laut Kemunculan Spongebob dan Bintang Laut yang diduga merupakan parodi dari Spongebob dan Patrick ini muncul melalui kartun Pineas and Ferb di episode Summer Belongs to You. Episode Summer Belongs to You sendiri bercerita tentang perjalanan liburan musim panas Pineas dan kawan-kawan dalam menjelajahi seluruh dunia. Sampai akhirnya mereka tiba di kota Paris dan terjebak di pulau terpencil. Nah, ketika scene mereka sedang terjebak di pulau terpencil pada menit 34 lewat 54 detik, Secara tidak sengaja, Pineas menemukan sebuah Spongebob dan Bintang Laut ditumpukan pasir. Lalu ia berkata bahwa mereka konyol dan kemudian melemparnya kembali ke dalam pasir. Admin rasa sih ya, kemunculan Spongebob dan Patrick pada kartun Pineas and Ferb ini hanyalah sebuah parodi semata. For your information nih guys, buat kalian yang mungkin belum tahu. Sebenarnya kreator serial kartun Pineas and Ferb itu merupakan mantan kru yang memproduksi serial kartun Spongebob selama season 2 sampai dengan season 3. Nama beliau adalah Dan Poffenmeyer. Kalau kalian masih ingat dengan suatu scene ketika ada orang yang dikejar oleh robot pada episode Crabbork? Nah, itulah wujud asli beliau yang menjadi figuran pada episode ini. Ya mungkin saja, kemunculan Spongebob dan Patrick dalam kartun Pineas and Ferb merupakan ide usulan beliau yang sepertinya merindukan serial kartun Spongebob Squarepants. Sebab beliau sekarang sudah menjabat sebagai kreator dari animasi Pineas and Ferb. Dan sepertinya mustahil untuk bisa kembali ke Nickelodeon lagi. Karena serial kartun Pineas and Ferb sendiri merupakan produksi dari Disney. 3. Figur Spongebob Kemunculan miniatur berbentuk Spongebob ini muncul melalui kartun The Simpsons di episode The Wave Aquatic. Sepertinya admin tidak perlu menjelaskan secara rinci lagi ya. Karena penampakan Spongebob ini terpampang sangat jelas dan bukan semacam easter egg atau semacamnya. Episode The Wave Aquatic sendiri bercerita tentang Mert Simpsons yang berpulang ke kampung halamannya. Untuk menikmati suasana taman bermain di pinggir pantai seperti saat ia masih kecil. Namun ternyata suasana pantai tersebut tidak seperti dahulu kala lagi. Mert pun penasaran dan mencoba untuk mencari tahu hal itu dengan menanyakan ke sebuah museum terdekat. Nah ketika scene Mert dan Lisa sedang memasuki museum di menit 12 lewat 45 detik. Terdapat sebuah miniatur Spongebob yang sangat mirip seperti versi aslinya. Di situ juga tertulis tulisan The Science of Spongebob yang berarti ilmu Spongebob. Di bawah tulisan itu pun dilengkapi dengan gambar kepiting, gurita, bintang laut, dan ubur-ubur. Namun sepertinya gambar tersebut terlihat sangat kecil nih guys. Jadi terkesan agak burik gitu ya. Oh iya by the way, pada kartun Spongebob juga pernah lho memparodikan sesuatu yang ada di kartun The Simpsons. Seperti ketika pada episode Karate Island, ada sebuah lukisan bergambarkan kapal yang terdapat di dalam cangkang Gary. Nah lukisan asli dari kapal ini tuh pertama kali muncul pada kartun The Simpsons. Yang dipajang di ruang tamu rumah mereka. Hmm sepertinya menarik juga ya kedua kartun ini dengan saling memparodikan satu sama lainnya. 2. Robot Spongebob Kemunculan robot yang menyerupai Spongebob ini muncul melalui kartun Futurama di episode Yo Lila Lila. Episode Yo Lila Lila sendiri bercerita tentang karakter bernama Lila yang ingin membuat suatu program TV show dengan menampilkan karakter yang friendly untuk ditonton oleh anak-anak. Nah ketika Lila ingin merealisasikan ide usulannya tersebut, ia terkendala karena belum ada produser yang ingin memproduksi serial TV show ciptaannya itu. Di saat seperti itu, tiba-tiba muncul karakter bernama Abner Doble Deal yang bersedia untuk memproduksi serial TV show yang ingin Lila buat itu. Demi untuk memastikan Lila agar tetap optimis dalam mengembangkan serial TV show ciptaannya itu, Abner pun menyemangati Lila bahwa serial ini nantinya akan lebih besar dari serial Spongebob Squarebot. Abner pun mengatakan itu sembari mengeluarkan robot yang merupakan parodi dari Spongebob. By the way, scene ini terjadi pada menit 10 lewat 13 detik. Anyway, sebenarnya di episode pada kartun ini tidak hanya memparodikan Spongebob saja loh guys, ada juga parodi dari kartun Dora The Explorer yang diganti menjadi Dora The Destroyer. Lalu nama Nickelodeon diubah menjadi Ticlodeon. Dan yang terakhir ada juga nih, sebuah acara penghargaan yang dimana pemenangnya akan diguyur dengan cairan slime. Seperti halnya acara Nickelodeon Kids Choy Awards. 1. Spongebob versi manusia Kemunculan karakter yang diduga merupakan parodi dari Spongebob versi manusia ini muncul melalui kartun The Firely Odd Parents di episode Aptrap. Walaupun karakter ini belum bisa dipastikan sepenuhnya kalau ia adalah Spongebob, namun raut wajah karakter misterius ini sangatlah mirip dengan Spongebob. Seperti mempunyai dua gigi yang menonjol, bermata biru, memiliki bintik-bintik di bagian pipinya, lalu mengenakan pakaian kemeja putih dengan dasi berwarna merah dan celana berwarna coklat. Karakter ini juga hanya berperan sebagai figuran yang muncul hanya satu kali saja, dan peran kemunculannya itu pun tidak ada sangkut pautnya dengan episode Aptrap. Kalau episode ini sendiri sih bercerita tentang Timmy Turner, yang ingin meminta smartphone canggih kepada orang tua priinya. Namun setelah orang tua pri Timmy mengabulkan keinginannya tersebut, ternyata smartphone yang Timmy harapkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ia inginkan. Mungkin jika karakter misterius yang menyerupai Spongebob ini memiliki peran penting pada episode Aptrap, sepertinya menarik juga ya. Mungkin ia juga bisa meniup gelembung, atau menangkap ubur-ubur, dan bahkan bisa memasak Krabby Patty. Oke mungkin segitu saja ya pembahasan tentang 5 penampakan Spongebob dalam kartun lain. Jika ada suatu kesalahan kata ataupun informasi pada video ini, mohon koreksinya ya guys di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin request tentang membahasan fakta dan misteri yang ada di kartun Spongebob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya Spongebob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita, at Spongebobpedia, untuk melihat screenshot random Spongebob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!